Uuuuuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Asproskitu Kali ini kita kedatangan sebuah mobil Yang kita akan bantu jual Yaitu sebuah Toyota Coralat Twin Cam GTI Dengan mesin legendaris 4A GE Produksinya ini adalah pada tahun 1991 Uuuuuh Mari kita lihat di bagian eksteriornya Sebelum itu kami Aspros Auto Akan menyebutkan yang pahit-pahitnya mengenai mobil ini Karena menyebutkan yang pahit-pahit Akan lebih susah Daripada menyebutkan yang manis-manis Betul gak So Ibu-ibu Ada ibu-ibu guys Ibu-ibu 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 Sekarang kita akan lihat bagian eksterior depannya Yaitu sebuah Toyota Coralat Twin Cam GTI Pernik-pernik di sebelah sini masih lengkap dan berfungsi dengan baik Namun saya harus beritahu bahwa Toyota Coralat Twin Cam GTI ini telah di repaint selama 5 tahun kebelakang Jadi makanya ada beberapa karat yang timbul untuk di mobil ini Mari kita lihat untuk lebih jelasnya Saya akan menggunakan cahaya ini sebagai penerangan Oke Karena tadi siang kita sudah melihat kondisi aslinya mobil ini Maka percayalah bahwa yang saya katakan adalah yang pahit-pahitnya Oke di sebelah sini Ini ada dekok Di sini juga ada dekok Tapi mungkin tidak akan terlihat oleh kamera Karena ini adalah sebuah penampakan Jadi maka percayalah Kesebelah sini Di sebelah sini sudah ada timbunan karat Timbunan karat Namun di sebelah sini ini masih utuh Dengan tambahan dagingnya yang masih terbilang bagus Namun untuk cat memang akan lebih bagus apabila di cat ulang lagi Tapi untuk unsur metallicnya masih terlihat dengan jelas Mari kita ke bagian belakang Kita masih tetap dengan menggunakan obor Obor menggunakan baterai tapinya Oke ke sebelah sini Untuk side markernya dia masih jalan Kemudian di bagian belakang Sebelah sini Yes Ini tidak ada kentop-kentop ya Di bagian eksteriornya Untuk di bagian atas Bagasinya juga masih bagus Namun karena sudah 5 tahun dan di bawah pohon Maka ada timbunan ketah Begitu sob Capek ya sob ya Oke ke sebelah sini sob Kita masih menggunakan misteri ini Kita akan mencari lagi Nah sebelah sini ada timbunan karat seperti biasa Dan di sini ada pocel-pocel begitu ya sob ya Di sebelah sini untuk Talang air masih bagus Dan ada logo Toyota nya Oke ke sebelah sini Sebetulnya tidak ada kentop-kentop namun dia berperang dengan karat Untuk di bagian atasnya juga Di atas kap mobil itu juga bersih Tidak ada kentop-kentop Jadi percayalah bahwa mobil ini apa adanya Di sebelah sini juga ada timbunan getah pohon Dan wajar untuk tahun 1991 Di sini ada yang namanya Ketas karet Namun tidak akan bocor ke dalam kabin mobil Sekarang kita akan ke bagian interior Untuk di bagian interior Saya akan jelaskan fungsi-fungsinya Corolla GTI Karena ada perbedaan dengan Corolla Twin Cam yang biasa Seperti di bagian ini Untuk Toyota Corolla GTI Dia menyatu Full sampai ke sebelah sini Dan ada untuk voltase meter Ada untuk tekanan temperatur oli Dan di sini digital lamp ya Digital watch Digital watch Di sini ada fuel gauge Dan di sini juga ada temperatur Jadi sangat lengkap sekali Namun sayang Untuk temperaturnya sudah tidak berfungsi dengan normal Kadang nyala Kadang enggak Kemudian di bagian sini AC-nya sangat dingin Kemudian head unitnya Pioneer Dan ada Asbak di sebelah sini guys Oke Kemudian untuk transmisinya Dia aneh sendiri memang Dia pakai Matic Dan ini adalah Pesanan dari awal Sejak mobil ini Dibeli Karena dia khusus guys Untuk di bagian atasnya Dia bersih Kemudian sun visornya Seperti ini saja Jadi sederhana sekali Ada yang namanya Vanity mirror Terus kemudian Untuk di bagian Rem tangan Itu normal Dan untuk pengaturan mirror Ini juga di sebelah sini Ada fungsi Read track Sekarang kita Coba starter saja ya Oke Ada beberapa indikator yang nyala Seperti itu saja Oke Indikator telah menyala Salah satu Kelemahan di mobil ini Adalah pada Kabel body Yang sudah mulai Menggetas Terus kemudian Untuk transmisi Maticnya Ini perlu diperhatikan Karena dia Jeduknya Sangat Kuat Itu terasa sekali Sob Untuk transmisi Maticnya Namun ini asli ya Ini bukan Pasangan dengan Atau dikawinkan dengan Sperpat yang Lainnya Sekarang Kita ke bagian Belakang Untuk di bagian belakang Kursi-kursinya Masih terlihat Utuh Tanpa ada robek Tanpa ada sundutan rokok Namun ini perlu dibersihkan Kemudian Untuk di bagian belakang Speaker-speakernya Komplit Dan disini Ada sebuah Asbak Ya Begitulah penampakan Toyota Corolla GTI Saya Adek Sorry Saya mengganggu Bapak Mesinnya Bapak Sekarang kita ke bagian Mesin Dan elektrik Halnya Ini semua Normal Sekarang mari kita ke bagian depan Sekarang kita ke bagian mesin Dan ini merupakan Mesin yang sangat legendaris Karena disebutnya Mobil Tukang Tahu Kalau misalkan Anda suka menonton Inisial D pada Tahun 90an Maka akan Anda akan tahu Tentang mesin yang dipakai Takumi Tahu Mie adalah Tahu KU Mie Mie Mari kita lihat Mesinnya Mesinnya Dia masih Terbilang rapi Namun Hanya perlu Pembersihan Di berbagai Sektor saja Dan ada Beberapa Part Seperti kabel-kabel Yang perlu Diganti Apalagi Untuk Kabel-kabel Bodi Yang ada Di Mobil ini Problemnya Seperti Tapi Walaupun Begitu Elektriknya Masih tetap Menyala Secara Utuh Percayalah Maka kita Akhiri Saja Untuk Toyota Corolla GTI Twin Cam Tahun 1991 Harga Penjualan Atau Harga Penawaran Ada Di kolom Deskripsi Maka Dicek Dulu Karena Ada Beberapa Deskripsi Yang mungkin Tidak Saya Sebutkan Di Video Ini Diperhatikan Untuk Itu Saya Rizan Asproskitu Sign out Terima kasih Sampai jumpa.